Terima kasih Mula-mula saya membuat peristirahatan pribadi Saya membuat kolam renang Karena saya membuat infinity pool Maka saya gali Terlihat di situ ada Tugu Tugu sudah rusak pak Sudah mulai rusak Saya tanya-tanya kepada penduduk di sini Tugu itu adalah Tugu Belanda Yang dibikin zaman Belanda Pada tahun 1898 Dulu Itu banyak orang-orang Belanda Itu yang datang ke sini Karena memang Tugu ini adalah Apa namanya Perkebunan Sehingga dia membuat Ketinggian yang sama dengan Gunung Cupu Nah alhasil saya mempelajari Gunung Cupu itu apa Ternyata Gunung Cupu itu Gunung yang penuh dengan legenda Jadi disana itu Ditemui Prasasti kaki kuda terbang Yaitu tunggangan para dewa Yang jatuh Yang ketika lepas landas Anting-antingnya jatuh Di lembah-lembah ini Sehingga desa ini Disebut desa Cianting Dimana Hidden Valley ini berada Disamping itu juga Disana ada legenda Mengenai Dewi-dewi yang sering mandi-mandi Dari Kayangan Yang sering mandi-mandi di sini Pakaiannya diambil oleh Seorang pemuda Pada suatu saat Diketemukan kembali Dan dia itu Artinya dia harus kembali Ke Kayangan Nah Untuk itu dia Meninggalkan Cupu perhiasan Buat putrinya Ya Sehingga Lama-lama berubah menjadi Gunung Cupu Pak Nah dari situ Saya mempelajarin Sudah mempelajari Gunung Cupu Ini sangat menarik ini Ternyata Gunung Cupu ini Ada kaitannya Dengan Gunung Bongkok Gunung Parang Ya Pak Yang penuh legenda Nah Disamping itu Yang saya ketahui lagi Bahwa Sebenarnya Gunung Bongkok Gunung Parang Gunung Lembu Sungai Citarum Itu adalah Batas abadi Dari dua kerajaan Sunda besar ya Sunda dan Galo Pecahan dari Kerajaan Taruman Negara Nah dari situ Saya mempelajarin Kerajaan-kerajaan Hindu Sehingga Terbentuklah Ini ide Saya akan Menjelaskan Untuk Mengingatkan kembali Sebagai warisan sejarah Mengenai Tujuh kerajaan Hindu Di Indonesia Makanya saya bikin Tujuh pilar Legenda Burba Disana tercantum Itu adalah Mengenai dari Tujuh kerajaan Nama raja-rajanya Mulai dari Terbentuknya Sampai Akhirnya Ternyata Orang-orang Sunda Orang-orang Sunda ini Sebetulnya Harus bangga Sangat bangga Karena apa Karena Raja-raja Jawa Yaitu Kerajaan Dari Kerajaan Mojepahit Kerajaan Mataram Itu semuanya Asalnya Nenek Mojangnya Itu dari Kerajaan Sunda Disini Pak Jadi ada Kaitannya Nah itulah yang saya Terus ingat Sehingga Bisa ter Saya Cantumkan 7 pilar Legenda Burba itu Yang bisa Didapat disini Waktu menemukan Tugu itu Tahun berapa Bapak Disini 2014 2014 ya Pak Posisi Tugunya Seperti apa Seperti itu Pak Yang di atas itu Pak Yang di atas itu Seperti itu Jadi Bentuknya segintar Jadi dipenuhi Dari dalam Dipenuhi semak-semak Pertanam di Tanah Dalam tanah Jadi udah mulai rusak Udah mulai rusak ya Karena saya gali Saya juga itu Nggak mau hilang Saya nggak tahu Bahwa Tugu ini Akan Ada sejarahnya Yang sehingga Saya bisa cerita Malam-malam Saya nggak tahu Kalau mungkin tahu Saya akan bangun Yang seperti Candi Atau apa Yang bagus Ini kan Tugunya kan Sangat sederhana Karena saya nggak tahu Bahwa ini akan Bernilai Bernilai sampai Sekini Saya nggak sama sekali Terus terangkan Nggak tahu Baik Pak Baik Pak Bisa diceritakan Kepada kami Tentang Tujuh Pilar Purba Iya Itu Disebut Tujuh Pilar Legenda Purba Karena itu Memang Menjadi Warisan Kita Pak Jadi Yang kita Harus ketahui Itu karena Memang Yang kita Yang bikin Yang saya Pengen tahu Menurut Bapak Kerajaan Hindu Yang paling Tua itu Kerajaan apa Pak Jadi Kerajaan itu ya Yang Pertama kali itu adalah Kerajaan Salakan Negara Salakan Negara itu Kerajaan yang Mula-mula ada Di Teluk Lada Ya Teluk Lada itu Mula-mula Ada pedagang Dari India Ya Pedagang dari India Datang ke Indonesia Di Teluk Lada Karena disana Banyak perang-perang Daerahnya itu Kacau Balau Karena diserang oleh Raja di India itu Namanya Samudera Gupa Dari Kerajaan Magada Maka Maka mereka Mengungsi ke sini Pak Mereka mengungsi ke sini Nah itu Dia datang ke Teluk Lada Disana dia Membantu Kayak Bupati Kayak Bupati Disana ya Jadi namanya Akitiren Sehingga dia ambil Menantu Dan kemudian Dia mendirikan Kerajaan Salakan Negara Pada tahun 130 Pak Pada tahun 130 Sampai tahun 382an Gitu Pak Nah Dari situ Dia Ada lagi Pengungsi-pengungsi Resi-resi Dari India Datang ke tempat dia Malah Sehingga Ada yang diambil Menantu Pak Disana itu Gelarnya itu Dewa Warman Dewa Warman 1-8 Nah pada waktu itu Yang terakhir itu Diambil menantu Yang namanya Singa Warman Ya Karena Salakan negara itu Sudah mulai Mengalami kemunduran Pak Jadi dia Datang ke Bekasi Dan mendirikan Kerajaan Taruman Negara Nah itulah Taruman Negara Adalah Cikal bakal Dari Kerajaan Hindu Kerajaan Hindu-Hindu Yang ada di Tanah Jawa Itu terjadi Pada tahun 358 Mulai didirikan Kerajaan Taruman Negara Nah Raja terakhir Dari Taruman Negara Adalah Lingga Warman Nah Lingga Warman Pecah menjadi dua Pecah menjadi dua Yaitu Kerajaan Sunda Sama Kerajaan Galuh Pada tahun 670 Pak Jadi Kerajaan Sunda itu adalah Sebelah baratnya Gunung-gunung Ini Gunung-gunung Di depan Hidin Pele Dan Di sebelah timurnya Itu Adalah Kerajaan Galuh Di sini Di Kerajaan Galuh Itu Cium Wanara Di Kerajaan Sunda itu Waktu itu Yang memerintah Adalah Harian Banga Itu terjadi Pada tahun 732 Sampai Ya 732 Sampai 739 Cium Wanara Kan memerintah Galuh Pada tahun 739 Pak Selama 44 Tahun Nah Dari situlah Berkembang Pak Jadi berkembang Jadi Jadi nanti Kerajaan Sunda itu Menghasilkan Raja-Raja Jawa Kalau Kerajaan Galuh Menghasilkan Raja-Raja Sunda Termasuk Kerajaan Pajajaran Yaitu Prabu Sri Baduga Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Pada tahun 1482 Dia mendirikan Pajajaran Yang Dia sebetulnya Mendapatkan Itu Ada ceritanya Yang panjang Pak Menjadi Raja Mendirikan Pajajaran Ada cerita yang panjang Karena ada Pertikian Antara Majapahit Dengan Kerajaan Sunda Yang Akibat Dari Terang Bubat Pada tahun 1357 Nah itulah yang Membawa Prabu Siliwangi Menjadi Raja Pajajaran Pada tahun 1492 Memindahkan Kerajaan Pajajaran Dari Kawali Ke Bogor Kita Di sini Ini adalah Dipengaruhi oleh Kerajaan Hindu Jadi untuk Mengenal Kerajaan Kerajaan Hindu Saya buat 7 pilar Yang pertama Itu Disana terdapat Nama Raja-Raja Dari Kerajaan Tarumanegara Kerajaan Yang sangat terkenal Adalah Purnawarman Dimana Dia Memindahkan Kerajaan Dari Kerajaan Dari Kali Gematik Ke Sundapura Sehingga Ini nama Sunda Pertama Kali Dipakai Pada Tahun 670 Terpaksa Tarumanegara Pecah menjadi Dua Yaitu Kerajaan Sunda Sama Kerajaan Galu Kerajaan Sunda Dipimpin Oleh Tarus Bawa Kerajaan Galu Dipimpin Oleh Riti Kandayun Kerajaan Sunda Itu Berpusat Di Bogor Kerajaan Galu Berpusat Di Di Mana Di Ciamis Yang kedua Pak Yang kedua Sama ketiga Nah yang keempat Yaitu Disitu Adalah Kerajaan Mataram Mataram Kuno Mataram Kuno Dulunya Yang memerintah Adalah Ratu Sima Dari Kalinda Kemudian Diteruskan Oleh Cucunya Cucunya Yang bernama Sanjaya Sanjaya Ini adalah Putra Makota Dari Kerajaan Sunda Kerajaan Galo Sama Kerajaan Mataram Kerajaan Kalinga Sehingga Setelah Ratu Sima Wakat Dia mendirikan Kerajaan Mataram Mataram Puno Nah Mataram Puno ini Pak Kemudian Yang di sebelah selatan Itu dipengaruhi oleh Buddha Dan pada tahun 929 Dipindahkan Ke Jenggala Oleh Pusindok Nah disanalah Jadi disitu Mulai ada Nanti Pusindok Pecah Menjadi Kerajaan Daha Sama Kediri Ini perlu Nah yang keempat Adalah Yang Kelima Yang kelima Itu adalah Kerajaan Singosari Ya Pak Jadi Kerajaan Singosari Rajanya yang sangat terkenal Itu adalah Pendirinya Itu Kan Arrok Pendirinya Kan Arrok Dia jajan Kediri Dia ingin memisahkan diri Nah kemudian Raja yang terkenal Adalah Raja Kertanegara Yang Memerentah Terakhir Pada tahun 1299 Karena dia Diancurkan oleh Kerajaan Kediri Di bawah Pimpinan Jaya Kapuang Nah Salah satu Menantunya Itu adalah Raden Wijaya Sebenarnya Raden Wijaya Itu adalah Putra Mahkota Yang ke-26 Dari Kerajaan Sunda Jadi Orang-orang Sunda Ini mestinya berbangga Karena Salah satu Menantunya itu Adalah Pendiri dari Kerajaan Majapahit Nah Itu yang Pilar itu adalah Yang pilar yang ke-6 Itu adalah Kerajaan Majapahit Yang didirikan oleh Raden Wijaya ini Sebagai Kelanjutan Daripada Kerajaan Singosari Dia mendirikan Kerajaan Majapahit Nah kemudian Dia mendirikan Kerajaan Majapahit Disanalah Pada waktu Pemerintahan Yang buruk Pada tahun Mulai tahun Tahun 1350 Terjadilah Hal-hal Yang kurang menyerahkan Yaitu terjadi Perang Bubat Perang Bubat Pada tahun 1357 Antara Lingga Buana Dari Kerajaan Galuh Dan Majapahit Ya Pak Mungkin udah semua orang Banyak tahu Mengenai itu ya Jadi ada perkawinan Nah itu karena Terikat dengan Sumpah Palapa Yang di Utarakan Oleh Pakai Gajah Mada Bahwa Dia tidak akan Makan Makan Palapa Sebelum Negara Ini bersatu Menjadi satu Kesatuan Kesatuan Nusantara Ya Pak Jadi berkait itu Nah itu Pecah Jadi Akibat dari situ Nanti akan Timbul Yang Kerajaan Yang Nomor Nomor Itu Nomor 7 Yaitu Kerajaan Pajajaran Jadi kerajaan Pajajaran Itu Ada Kaitannya Rak Nah Dengan Antara Perang Bubat Ini Ya Jadi Karena ada Perang Bubat Itu Jadi Orang-orang Dari Sunda Sama Galuh Ini Tidak boleh Kawin Dengan Kerajaan Dari Kerajaan Majapahit Ya Pak Tapi Karena Kemunduran Dari Majapahit Ya Sehingga Dia Itu Pindah Banyak Yang Pindah Ke Galuh Banyak Yang Pindah Ke Galuh Dan Diterima Antara Lain Pulau Dari Bin Dia Dikawinkan Sama Putri Dari Galuh Tapi Disitulah Akan Terjadi Perang Antara Sunda Sama Galuh Antara Terjadi Perang Yang Untuk Berdan Perang Itu Jadi Kedua Duanya Yaitu Waktu Itu Ayah Dari Prabu Sinirang Lingga Buana Dan Susuk Tunggal Harus Turun Tata Dan Menyerahkan Kekuasanya Kepada Prabu Siliwangi Dan Membuat Kerajaan Yang Terakhir Adalah Kerajaan Pajajaran Jadi Lengkap Sudah Itu Tujuh Tujuh Pilar Dari Kerajaan Mulai Dari Kerajaan Paruman Negara Pecah Menjadi Dua Sunda Sama Galuh Ya Pak Yang Jadi Sunda Sama Galuh Ini Memerentah Memerentah Yang Sanjaya Memerentah Di Mataram Dan Kerajaan Ada Berdiri Kerajaan Singosari Singosari Itu Salah Satu Menantunya Adalah Raden Wijaya Itu Adalah Putra Makota Yang Keduklunan Dari Kerajaan Sunda Singosari Diancurkan Oleh Kediri Sehingga Raden Wijaya Mendirikan Kerajaan Majapahit Pada Tahun 1293 Disanalah Terjadi Perang Bubat Pada Tahun 1357 Terjadi Perselisian Antara Kerajaan Majapahit Jadi Pada Suatu Saat Ketika Majapahit Mau Hancur Banyak Banyak Yang Banyak Yang Lari Ke Kerajaan Galo Sehingga Menimbulkan Ketegangan Antara Sunda Sama Galo Sehingga Dua-duanya Yaitu Susuk Tugas Sama Lingga Buan Arus Turun Tata Menyerahkan Kekuasanya Kepada Prabu Siliwangi Dan Prabu Siliwangi Menggabungkan Kembali Sunda Sama Galo Mendirikan Kerajaan Pejajaran Dan Memindahkan Ibu Kota Kawali Ke Bogor